yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya akan membahas seputar tentang bahaya dan konsekuensi yang akan kita dapat bila kita mempunyai banyak akun ojol punya akun ojol ini maksudnya kita punya gojek kita punya akun gojek kita punya akun grab kita punya akun maksim kita punya akun internet kita punya akun apa lagi itu bubar kalau gak salah udah bubar ya ya pokoknya banyak akun lah ini yang mau gue jelasin secara logika guys bukan secara perasaan secara iri dengki hasut blablabla bukan guys jadi disini gue akan ngebahas dari otak gue sendiri dari hati gue dan dari pikiran logis pikiran masuk akal guys oke alasan pertama adalah gitu alasan pertama terganggunya pekerjaan dan kita gak bakal fokus kita gak bakal fokus dalam satu kerjaan gitu dalam arti misalkan nih misalkan hari Senin itu kita narik gojek hari Selasanya kita narik grab hari Rabunya kita narik maksim nah jadi disini kita gak bakal fokus kerja fokus sih fokus kerja gitu dan disini maksud gue maksud gue gak fokus gitu gimana ya maksudnya kayak kan masing-masing masing-masing akun masing-masing perusahaan itu kan beda-beda gitu kan kayak regulasinya lah apanya lah ininya lah larangannya lah kode etiknya lah kan beda-beda nah disini takutnya itu kayak kita tuh kayak gak fokus maksud gue disini gak fokus itu adalah kita gak fokus mencapai apa yang kita pengen dapetin dari gaji kita gitu kan karena apa karena kalau misalkan hari Seninnya gojek Selasanya grab gitu ya kan nah yang tadi gue jelasin di video sebelumnya itu adalah yaitu kalau misalkan kita misalkan nih hari Senin libur kosong kan gak ada kerjaan gak ada kerjaan ibarat kalau misalkan perusahaan ngeliat akun kita itu kemarin tidur gitu kan terus kenapa baru bangun gitu ya kan jadi akhirnya hari Selasanya pas on-beat atau kerja ini masih satu akun ya hari Selasanya itu on-beat gitu ya kan pasti gak gacor guys asli ini pengalaman gue dan masuk akalan kalau misalkan kita masuk kerja nih misalkan di kantor gitu ya kan hari Seninnya bolos gitu ya kan terus hari Selasanya pasti kita dicacimaki terus kemudian dikasih kerja dikit karena bosnya itu kayak marah itu kesel gitu karena hari Seninnya itu kita libur bolos kayak pokoknya gak kerja lah gitu ya kan jadi pikiran bosnya itu kayak ah ini kesel gue sama dia kemarin kagak kagak kerja gitu misalkan kayak gitu kan mungkin gak semua bos kayak gitu tapi kebanyakan kayak gitu guys jadi ngeliat karyawannya yang kemarin bolos gak kerja gitu pasti pertama gajinya dipotong ya kan karena karyawan kerja gitu ya kan pertama gaji dipotong kedua kerjanya ya pasti didikitin lah karena apa namanya dia kayak males-malesan gitu ya kan jadi kayak gak bakal diangkat lah gak bakal naik down lah gitu karena males-malesan kayaknya karena kemarin dia libur dia bolos gitu nah disini juga grab kayak gitu guys ya kan udah ketahuan kok gitu kalau misalnya kita gak onbeat itu otomatis yaudah misalnya kita gak hari Senin kayak tadi tuh yang gue bilang hari Senin kita gak onbeat gitu ya otomatis kayak yaudahlah kayak pas hari selasanya yaudahlah perusahaan itu pasti ngeliat ah ini ngapain sih ngasih orderan ke akun ini orang kemarin dia libur bolos gak kerja gak apa-ngapain kan kita selaku jadi mitra itu kan kita kan kayak kerja untuk melayani orang melayani pesanan orang gitu ya kan entah itu di grab food di grab bike grab instant same day ya kan gitu kan jadi itulah maksudnya secara logikanya kayak gitu guys ya kan yang maksudnya yang gue maksud gak fokus tuh kayak gitu jadi kita tuh gak fokus untuk mengembang mengembangkan diri kita dan gak fokus untuk satu akunnya gitu jadi jadi kalau misalkan gue bilang sih satu akunnya itu jadi maksudnya kayak masing-masing akun itu kalau misalkan kita mempunyai banyak akun masing-masing dari akun kita itu jadi ngeplur gitu kayak ibarat kayak kamera gak fokus gitu kan misalkan kita fokusin kamera nih kesini terus tiba-tiba kesitu jadi kayak gimana ya pokoknya gak fokus aja lah gitu ngerti kan ngerti kan maksud gue kayak gitu jadi ibaratnya kamera gak fokus dalam satu titik kayak gitu guys nah jadi kalau misalkan di layar misalkan kita nih lagi foto biar paham ya biar paham biar otak kalian tuh biar encer misalkan kita pengen foto nih sesuatu nih ya kan ada satu objek misalkan gelas gelas kita klik kita tekan gelasnya otomatis fokusnya ke gelas kan nah paham kan pasti kalian pernah foto gak mungkin gak pernah kan gujitak loh gak pernah kalau gak pernah nah terus pas kita klik itu kan fokus tuh ke gelas bagus kan gambarnya karena fokus terus kalau misalkan di layar atau di meja misalkan kita mau foto nih ada dua gelas yang satu di depan yang satu di belakang ya kan kita kita klik gelas yang di depan ya kan nah otomatis gelas yang di belakang pasti bakal ngeblur gak fokus bener kan paham kan jadi bakal jelek kalau misalkan kita klik yang belakang gitu-gitu sebaliknya jadi yang depan itu ngeblur gak fokus jadi jelek ya kan atau disini kan kalau misalkan kita lihat gambar atau picture lah gitu itu pasti kita ngeliat ngeliatnya itu yang fokusnya itu dimana titik fokusnya itu dimana ya kan pasti yang ngeliat itu ibarat perusahaan ini orang fokus apa gimana gitu ya kan kayak gitu guys misalnya kayak gitu terus kalau misalkan banyak akun juga buat apa sih ya kan orang-orang kalau orang yang belum jadi mitra itu banyak guys ya kan gak cuman kalian doang ya kan kalau misalkan tau nih orang-orang tau kalian yang punya banyak akun kalian tuh egois ya kan gue pribadi juga pengen banget ngatain kalian itu yang punya banyak akun kalian tuh egois ya kan gue juga ngapain sih kayak punya banyak akun yang sebelum video sebelumnya aja yang gue bilang kenapa gue milih grab gitu karena gue cek itu gak pernah manggil-manggil gue karena mungkin motornya terlalu lama atau gimana ya kan atau di daerah gue udah rame gojek apa gimana gue juga gak tau kan alasannya nah jadi disitu tuh gue benar-benar ikhtiar ya kan gue daftar dua ini mana duluan yang apa namanya yang paling cepet dipanggil yaudah gue pilih itu aja misalkan grab gue dipanggil grab duluan yaudah gue digrab aja udah ngapain sih di yang lain karena kan kita udah punya akses untuk kerja kita udah punya akun ya buat apa gitu ya kan punya akun lain ya kan jadi gimana ya ya kalian bisa mikirlah gitu kalau misalnya punya akun tuh kalian juga egois ya kan kalian lihat lah saudara-saudara kalian teman-teman kalian orang-orang yang lain pengen daftar pengen daftar di perusahaan ini karena udah terbatas karena kalian kalian semua yang egois yang menuh-menuhin kuota pendaftaran yaudah akhirnya yang lain tuh gak bakal kedapetan jadi gak efisien kayak gitu guys terus apalagi yang mau gue jelasin nah bahayanya ini jadi gue ngambil kesimpulan bahwa gue sebelumnya pas latihan itu gue bener fokus latihan sebelum aktifasi itu gue ngeliat latihannya kalau misalkan digrep ya usus digrep ya kalau yang lain gue juga gak tau itu dalam 3 bulan kita gak aktif selama 15 hari gak aktif maksudnya gak ada orderan sama sekali gitu gak ada orderan sama sekali 15 hari dalam 3 bulan gak aktif itu putus mitra kalau gak masalah ya karena grip itu semakin ketat lebih ketat dari gojek kalau misalkan masalah onbeat apa gimana kalau misalkan gojek gue juga kurang tau kalau misalkan gak onbeat selama beberapa bulan gimana gue juga gak tau kalau gojek karena masing-masing regulasi beda-beda gue ngambil kesimpulannya itu aja oke mungkin video kalian cukup sekian semoga kalian semua paham bagi kalian yang baik mitra maupun calon mitra semoga jadi kalian lancar dan disini gue mengundurkan diri dulu bila kalian belum subscribe pastikan kalian subscribe like komen share ke temen kalian bila berguna bila bermanfaat untuk bermanfaat ke yang lain oke see you on the next video guys bye-bye bye-bye